Penasaran gak sih sebetulnya kenapa terjadi banyak unfollow atau mungkin Anda sendiri juga ngerasain kok bisa sih banyak unfollow dan itulah kita bahas dalam video kali ini. Hai kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat kita belajar tentang semua pemasaran melalui media sosial dan soalnya dengan tadi kita bicarain gitu ya sebetulnya kenapa sih ada orang unfollow di Instagram kita dan sebenarnya kalau kita bicara tentang aspek unfollow mungkin saya akan kasih Anda dulu sedikit gambaran gitu ya biar Anda punya bayangan dan ini langsung kita bisa cek langsung di HP saya kalau Anda perhatikan gitu ya ini ada akun Instagram dan kalau saya cek di inside dan kita ngecek unfollow itu ada di mana sih sebetulnya ada di bagian total followers nah jadi kalau Anda perhatikan mungkin di sini agak susah ya kita lihatnya mungkin saya akan buat di last 30 days biar ada bayangan nah kalau Anda perhatikan di sini secara lebih detail gitu ya kalau Anda perhatikan ada tingkat growth di mana kalau Anda klik harian di sini ada beberapa data yang Anda bisa lihat bahwa ada tingkat follow yaitu follow-nya adalah 245 dan unfollow-nya ada 161 which is banyak banget gitu ya walaupun overall pertumbuhannya masih ada masih ada surplus sekitar 84 artinya satu hari itu ada peningkatan 84 followers tetapi di hari-hari lainnya juga beda-beda ya kadang bisa segala macam bisa 20-40 selama dia masih surplus sebetulnya nggak ada masalah tetapi kan mungkin jadi pertanyaan besar kenapa sebetulnya unfollow itu terjadi nah saya harus jelasin kepada Anda jadi untuk akun yang selakin besar followersnya kayak di saya itu sekitar 200 ribuan followers itu yang namanya tingkat unfollow pasti terjadi dan nggak cuma di followers yang banyak gitu ya followers yang ribuan puluhan ribu itu juga pasti ada tingkat unfollow terjadi nah pertanyaannya tentu kenapa sih unfollow terjadi jadi ada beberapa aspek sebetulnya membuat kenapa yang namanya unfollow itu terjadi ya pertama bisa jadi memang karena dia unfollow beneran jadi si orang bener-bener dengan sadar gitu ya dia melakukan unfollow pada akun kita bisa jadi tetapi aspek kedua yang boleh saya bilang cukup signifikan adalah saat banyak akun bot yang di-band sama Instagram yang artinya saat banyak akun Instagram yang boleh dibilang fake dan mungkin akunnya punya banyak gitu ya atau misalnya akun-akun yang mengeksploitasi anak misalnya karena itu juga jadi peraturan baru di Instagram dimana kalau anak akun Instagram anak-anak di bawah dari 13 tahun itu nggak diperolehkan punya akun Instagram karena dianggap mengeksploitasi dan akunnya akan di-band atau di-lock permanent Anda nggak bisa buat akun itu lagi artinya hati-hati dengan aspek seperti itu karena itu juga kalau misalnya akunnya di-lock atau di-band ya berarti followers kita akan berkurang jadi wajar sekali itu terjadi kemudian selain dari gitu ya kadang-kadang juga Anda bisa tahu bahwa banyak sekali aspek-aspek lain seperti kayak ya bot dihapus gitu ya akun real yang kemudian tadi dihapus seperti tadi itu juga menjadi faktor utama kenapa ya unfollow pasti terjadi nah tetapi in the process kalau kita bayangin gitu ya hal yang lebih penting buat Anda bayangin adalah sebetulnya saat kita bisa mengembangkan Instagram secara organik gitu ya Anda bisa mendapatkan akun-akun yang boleh dibilang cukup seremikan pertumbuhannya itu didapatkan dari yang pertumbuhan growth ya boleh dibilang yang steady yang setiap hari terjadi jadi jangan terlalu fokus sebenarnya dengan jumlah unfollownya karena unfollow itu menurut saya itu pasti terjadi karena pertumbuhan akun sebuah platform tentu dia juga banyak melakukan update banyak melakukan adjusting dan lain-lain yang membuat yang namanya sebuah akun Instagram itu pasti akan ada yang namanya fluktuasi gitu ya itu sesuatu yang wajar sekali selama Anda masih bertumbuh secara overall atau rata-rata menurut saya itu growth yang udah baik sekali gitu ya Anda perlu fokus sesuatu yang lebih efisien jauh yang lebih yang berbaik misalnya lebih seperti pertumbuhan dari profit kita seperti apa engagement rate dari positingan-positingan kita seperti apa kita bisa in touch dengan lebih dekat pada orang-orang yang masih follow kita dan lain-lain jadi fokus pada pertumbuhannya dan juga apa yang sudah Anda miliki sekarang jadi ya boleh dibilang itu posisi dari audiens Anda sekarang seperti apa loyalitas mereka seperti apa, value apa yang bisa Anda berikan itu juga lebih penting daripada Anda mikirin ya kok follow unfollow itu selalu ada gitu ya karena unfollow itu suka tidak suka selalu ada yang penting adalah saat kita bisa bertumbuh secara rata-rata setiap hari surplus artinya tidak minus gitu ya ya itu udah bagus banget jadi sekali lagi apa yang saya mau share kepada Anda adalah penguatan aja bahwa yang namanya unfollow itu pasti terjadi sesuatu yang wajar sekali fokus pada pertumbuhan yang signifikan dengan cara mengidentifikasi konten-konten mana yang perform paling bagus gitu ya mana konten-konten yang bisa menghasilkan follow paling banyak mana yang interaksinya banyak orang suka dan banyak aspek lain intinya sekali lagi fokus pada pertumbuhannya jangan fokus pada jumlah unfollow-nya kalaupun misalnya lagi bersih-bersih gitu ya dengan akun bot dan lain-lain kemudian Anda meremove dan lain-lain itu juga part dari Anda mengurangi following Anda atau unfollow-nya juga tinggi it's okay juga gak ada masalah dan kurang lebih sebetulnya itu poin-poin utamanya gitu ya sekali lagi jangan bias jangan terlalu banyak menghabiskan waktu yang tidak produktif untuk memikirkan aspek-aspek yang minor boleh saya bilang gitu ya yang gak penting atau gak relevansi dengan pertumbuhan akun termasuk perkembangan bisnis fokus sama sesuatu yang lebih produktif aja nah kurang lebih itu titip pesan dari saya gitu ya buat Anda semoga bisa dapat 1-2 hal poin utama dari video kali ini dan pastikan jangan lupa untuk subscribe juga di channel ini untuk dapetin video-video terbaru dari kita tentang ya tips pemasaran media sosial lainnya dan pastikan juga Anda menuliskan komentar-komentar gitu ya feel free kalau Anda mau tulisin pertanyaan gitu ya ide-ide buat konten-konten kita berikutnya saya akan sangat happy sekali saat Anda memberikan input buat kita anyway kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada Anda pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati